Intro Oke, jadi Kali ini gue mau kenarin lo salah satu Gitar akustik yang sebenarnya udah masuk Tapi kali ini ada upgrade-an gitu ya ceritanya Nah, jadi sekarang Yang di tangan gue ini adalah salah satu Gitar akustik paling sedap dari Skow Yaitu adalah Skow SQPFZL Series gitu ya Nah, kenapa gue sebutnya Series? Ya karena nanti finishingnya macam-macam Bukan cuma satu ini doang gitu ya Ada yang lain juga Yang nanti kalian bisa langsung lihat di video ini juga Nah, tapi sekarang ya Buat gue ini adalah salah satu gitar akustik Yang luar biasa menarik banget Bukan cuma menarik dari segi visual Tapi juga menarik dari segi spek Dan juga menarik dari segi harga Oke? Nah, sekarang gue langsung sebut aja speknya dengan cepat aja ya Jadi, ini pertama-tama bodinya Antara top, side, dan back itu berbeda Jadi, untuk topnya Semua yang seri yang PFZL ini Dia itu menggunakan top spruce Oke? Bukan cedar Top spruce Dan untuk yang di bagian side Dan di bagian belakangnya Ini menggunakan Mahogany ya Jadi, side dan back semua Mahogany Dan, untuk make-nya Ini adalah Rich light ya Jadi, mungkin ini kelihatannya kayak Wah, ini kok gelap kayak rosewood? Bukan, dan ini adalah rich light ya Jadi, bukan rosewood Dan, kau memikirkan ini Kenapa? Karena rich light akan memberikan Konsistensi terbaik Jadi, bagi kalian yang suka ngeluh kayak Oh, gila Kalau gue beli rosewood kok Kadang-kadang Apa? Kayunya bisa kayak retak Atau pecah gitu kan Nah, kalau pakai rich light Ini jauh lebih konsisten Jauh lebih tahan Sama hal aneh-aneh lainnya Ya Anti jamur juga Just in case Kalau kalian nggak tahu Kayu bisa berjamur juga kan Nah, ini juga Kalau kalian lihat ya Ini inlay-nya luar biasa Oke banget nih Kalau misalnya Di zoom baik-baik gitu ya Nah, ini namanya adalah Inlay Mountain Road to the Sun Jadi, ini bener-bener spesial Custom-nya dari skonya sendiri Luar biasa Capek banget Dan spesial banget Kalau kalian lihat Perhatikan baik-baik ya Apalagi kalau dilihat dari dekat Ini Bener-bener kalau dilihat tuh Inlay-nya kayak berlapis-lapis Jadi, bukan cuma kayak Temperan sticker Ini bukan sticker ya Sekali lagi Ini bener-bener ada lapisannya Jadi, kalau kalian lihat Baik-baik ya Ini luar biasa banget Dari segi artistiknya Nah Terus Kalau kita bicara dari Part yang lain lagi Ya, juga ini menggunakan Skow Diecast Tuner Biasa Tapi juga Dengan menggunakan Synthetic Bone Nut Ya Nah Untuk di bagian bridge-nya Juga sudah menggunakan Rosewood Bridge Dan Ya, bawaan stringnya Juga udah oke sih gitu ya Jadi, udah sip banget Nah, cuman disini Yang gue mau highlight adalah Specialty-nya Dari gitar ini Nah, jadi Specialty dari gitar ini Kalau kalian lihat di samping Ini kok ada yang nyala gitu kan Nah, ini Semua Untuk model SQ PFZL Sudah menggunakan Morin A3 preamp Ya Sekilas Kalau kalian pikir Kayak Oh Kalau preamp berarti Kayak Fishman Fluence dong Eh, Fishman Fluence Mungkin Fishman yang lain Precise Plus Atau yang apa gitu Pokoknya buat akustikan Sekilas Iya Tapi Ada perbedaannya Morin A3 preamp ini Dia ternyata sudah dilengkapi Dengan berbagai macam fitur Yang normalnya Kalau di preamp biasa itu Nggak ada Yang paling utamanya Adalah Ada banyak fitur Efek di dalamnya Tanpa perlu kalian colok Ke dalam speaker Jadi Kalian bisa langsung dengar Berbagai macam efek Tanpa menggunakan speaker Bayangin Nah, kalau kalian tadi dengar Di bagian intro tadi kan Yang pas gue main Kalian mendengar Ada suara basah-basah Reverb kan Mungkin kalian pikir Ah, gue mungkin mainnya Pakai akustik Pakai maksudnya Pakai amplifier akustik Terus ditodong nih Tapi nggak seperti itu Apa yang tadi kalian dengar Itu bener-bener Direct Todong Ya Bener-bener dari gitar Todong ke mikrofon Tanpa menggunakan amplifier apapun Kalau misalnya kalian ngepercaya Kalian tinggal lihat aja Ini mikrofonnya ada di bawahnya gue Ya Tanpa ada amplifier lain Nah Di sini gue mau langsung kasih contoh aja Ya Dan juga gue mau memperlihatkan juga Variasi Warnanya Apa aja gitu ya Nah Untuk garis besarnya Efek yang tersedia Dalam Morin Preamp ini Ada 3 sebenarnya Tapi nanti Totalnya Itu lebih dari 3 Jadi itu kayak semacam Tanda kutip Seperti kombinasi Dari ketiga efek ini Jadi Dasarnya Kalian nanti akan menemukan Ada chorus Ada delay Dan ada reverb Nah nanti itu juga Ada kayak pencapuran keduanya Mungkin seperti chorus delay Chorus reverb Dan lain sebagainya Dan bahkan sampai tiga-tiganya pun Juga ada yang Versinya bisa nyala semua Oke Ini adalah contohnya Terima kasih telah menonton 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 untuk model body yang gue pegang ini ya ini adalah model body Grand Auditorium ya jadi bagi kalian yang suka banget sama model body Grand Auditorium nah ini salah satu hal yang bisa menjadi deal buat kalian semua nah tapi tadi yang gue bilang dari skow itu bukan cuman dari penampilan doang bukan cuman dari spek doang harga juga gila nah gue gak tau mungkin kalian mikir kayak wah kalau gitar kayak gini nih kayaknya harganya nembus 5 juta nih atau 6 juta gitu kan soalnya kalau kita lihat dari brand tetangga mungkin harganya menembus sampai 7 juta 8 juta loh nah tapi ternyata ini skow pada saat video ini dibuat harganya ada di 3,7 juta untuk model yang ini ya jadi bayangin di bawah 4 juta kalian udah bisa dapet Morin Pre-Amp dengan jumlah efek yang luar biasa banyak tapi bukan cuman banyak doang dengan kualitas yang luar biasa oke juga dan kalian juga bisa mendapatkan dengan spesifikasi kayak gini juga kurang apa coba kan nah jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar skow SQPFZ L Series ini kalian bisa langsung cek ke navidigitar.com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati